Kapal MV Viking yang menjadi buruan Interpol Norwegia akhirnya diledakan. MV Viking sebelumnya telah mencuri ikan di berbagai negara. Peledakan kapal yang aslinya berbendera Norwegia ini dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti beserta jajaran TNI Angkatan Laut. Kita perlu monumen ke Brasilian dong untuk sudah deteran efek kepada yang lain. Ini loh. Kalian boleh bebas di dunia lain, tapi masuk laut kita urusannya seperti ini. Peledakan kapal ini menggunakan 5 kg TNT di beberapa sudut kapal yang dipasang oleh pasukan katak TNI Angkatan Laut. Namun peledakan kali ini berbeda dengan peledakan biasanya. Kali ini kapal tidak ditenggelamkan. Ledakan ini diharapkan tidak menimbulkan kerusakan parah dan mengharapkan kapal. Kedepannya kapal MV Viking akan menjadi monumen perlawanan terhadap pencurian ikan. Sejak dibentuk tahun 2015 lalu, Satgas Illegal Fishing telah meledakkan sebanyak 158 kapal dari berbagai negara. Akhir Februari lalu, KRI Sultan Toha 376 menangkap MV Viking di perairan utara Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. MV Viking selalu berganti nama dan bendera untuk mengelabui Interpol. Tercatat 13 kali berganti nama, 12 kali ganti bendera, dan 8 kali mengganti callsign saat ditangkap MV Viking berbendera Nigeria. Bukan cuma sebagai penangkap ikan, MV Viking juga dilengkapi dengan sarana pengolahan ikan sampai siap jual. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.